Intro Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe Supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih langsung saja Naga Morsarang Wadah Ramuan Tradisional Masyarakat Batak Toba Iya teman, beberapa di antara suku-suku di Indonesia memiliki tradisi-tradisi melaksanakan upacara ritual tertentu dengan unsur magis Mulai dari kelahiran, kematian, menolak bala, hingga ada juga ritual tradisional yang dipercaya untuk pengobatan Tak jarang teman, ritual-ritual tersebut membutuhkan ramuan-ramuan khusus yang dibuat dengan kekuatan magis untuk melengkapinya Ramuan-ramuan yang bersifat magis tersebut disimpan di dalam sebuah wadah tradisional Yang bernama Naga Morsarang Ya, wadah tradisional ini juga dapat disebut sebagai sahan Naga Morsarang merupakan salah satu benda keramat Peninggalan nenek moyang suku Batak Toba Yang syarat akan unsur seni Hal ini terbukti dengan ukiran-ukiran yang ditorehkan teman Setiap ukiran-ukiran tersebut dibuat dengan penuh makna Ya, media utama yang dapat digunakan untuk membuat Naga Morsarang ada beberapa macam Terdapat Naga Morsarang yang terbuat dari kayu, tembaga, dan bahan lainnya Akan tetapi, umumnya kebanyakan pembuatan Naga Morsarang menggunakan tanduk kerbau yang berongga sebagai bahan utamanya Nah teman, tanduk kerbau tersebut biasanya Diukir dengan ukiran manusia yang berpose jongkok di ujung penutupnya Selain itu, terdapat pula bagian ujung penutup tanduk Yang diberi ukiran singa yang detail dengan penunggangnya Lalu di ujung tanduk dibuat ukiran ornamen kadal Atau boraspati yang mengandung makna sebagai dewa penjaga Ada pula ukiran manusia yang sedang duduk di ujung tanduk tersebut, teman Ya, karena ukiran ornamen yang juga disebut dengan gorga itu Mengandung makna yang sakral Dengan hanya menggunakan sebuah pisau dan palu untuk membuat ukiran yang detail Tentu dibutuhkan pengalaman untuk membuatnya Oleh karena itu, teman Tidak semua orang dapat mengukir ornamen pada Naga Morsarang Fungsi utama Naga Morsarang adalah Untuk menyimpan ramuan minyak bersifat magis Yang biasanya dimiliki oleh datu atau dukun Namun pada saat ini, penggunaan Naga Morsarang sebagai tempat menyimpan ramuan sihir dan ritual Telah jarang ditemui Para pengrajin Naga Morsarang pun kini sudah mulai berkurang Sekarang Naga Morsarang menjadi sebuah karya seni tradisional peninggalan nenek moyang Yang dianggap bernilai seni tinggi Makin sulit dan detail ukurannya Maka semakin tinggi pula nilai seninya Sehingga nilai jualnya pun meningkat Nah teman, itu tadi adalah Naga Morsarang Wadah ramuan tradisional masyarakat Batak Toba Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton